Masjid memang menjadi tempat di mana para umat muslim melangsungkan ibadah. Selain menjadi tempat ibadah, masjid juga seringkali dijadikan sebagai tempat berkumpul, bertukar informasi, berlindung, dan lain sebagainya. Masjid juga seringkali menjadi tempat untuk berbuka puasa bersama dan juga melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Untuk menunaikan sholat tarawih ataupun sholat idul fitri, tentu masjid harus menyediakan tempat yang luas agar seluruh jamaah dapat tertampung. Namun, tahukah kamu masjid mana saja yang memiliki ukuran terbesar di Asia Tenggara? Ini dia informasinya. Yang pertama, Masjid Istiqlal Indonesia. Masjid Istiqlal terletak di kota Jakarta Pusat, Indonesia. Masjid ini memiliki kapasitas 200 ribu orang dan dinobatkan sebagai masjid terbesar se-Asia Tenggara. Di dalam struktur bangunan dan cakupan lahan, masjid ini juga menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar keempat di dunia. Dengan luasnya yang mencapai 95 ribu meter persegi. Masjid ini selesai dibangun pada tahun 1978 untuk memperingati 33 tahun kemerdekaan Indonesia. Nama Istiqlal sendiri diambil dari sebuah kata berbahasa Arab yang berarti kemerdekaan. Banyak pemimpin dunia telah mengunjungi masjid ini selama kunjungan diplomatik mereka. Seperti Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Pangeran Charles dari Inggris. Yang kedua, Masjid Sultan Haji Hassanal Bolkiah atau Masjid Agung Kota Bato, Filipina. Masjid Sultan Haji Hassanal Bolkiah adalah masjid terbesar di Filipina dengan kapasitas hingga 60 ribu orang. Masjid ini terletak di kota Kota Bato, Filipina dan dibangun pada tahun 2011. Pembangunan masjid ini didanai oleh Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei, Darussalam dengan biaya 48 juta dolar. Masjid ini dibangun untuk membantu populasi muslim yang muncul di Filipina Selatan. Perencanaan masjid mengikuti perencanaan perkotaan dari Tata Ruang di Kota Bato, Filipina Selatan. Membuatnya memiliki posisi strategis dan indah di kawasan Teluk Moro. Felino Palavox adalah arsiteks yang terkenal dengan desain arsitektur bangunannya yang berkonsep green building. Dan Masjid Agung Kota Bato ini merupakan pertama kalinya ia terapkan pembangunan masjid berkonsep green building. Walau demikian, desain masjid menerapkan standar baku arsitektur sebuah masjid dengan 14 kubah utama dan 4 buah menara masjid. Sedangkan, kubah masjid bercatkan kuning emas dengan warna bangunan berlatar warna putih dan pencahayaan emas. Sebuah air mancur menjadi penghias utama dari halaman depan masjid. Nah, perpaduan desain arsitektur dan warna bagus membuat masjid ini dianggap maha karya arsitektur Islam terbaik di Filipina. Yang ketiga, Masjid Agung Surabaya, Indonesia. Masjid Nasional Al-Akbar atau biasa yang dikenal dengan Masjid Agung Surabaya terletak di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Dibangun pada tahun 2000, masjid ini dapat menampung hingga 59.000 orang di area seluas 18.000 meter. Kemegahan masjid ini terlihat dari kubah yang menaungi masjid. Kubah berwarna perpaduan biru dan hijau dengan tinggi sekitar 27 meter. Di dalamnya terdapat ornamen yang cantik. 45 pintu kayu jati dan hiasan kaca nampak menghiasi di sudut-sudut masjid cantik ini. Saat menginjakan kaki di masjid ini, hawa sejuk langsung menyelimuti. Lantai marmer yang berasal dari lampung terasa dingin menyejukkan. Masjid ini memberikan kesan damai dan tenang bagi para jamaah. Ornamen ukir dan kaligrafi menghiasi dinding-dinding masjid. Di tengah masjid terdapat mirap bernuansa emas. Ukiran kaligrafi bernuansa emas dan hitam tampak bercahaya menambah keistimewaan masjid. Elok dan megah. Mihrab masjid di Al-Akbar merupakan mihrab terbesar di Indonesia. Di Serambi, masjid tiang-tiang tinggi berdiri kokoh. Tiang-tiang berwarna putih ini menambah kesan agung masjid. Nuansa islami yang kental, interior gedung megah dan tempat yang luas membuat masjid menjadi tempat favorit menggelar prosesi pernikahan. Masjid ini juga memiliki menara yang dilengkapi dengan lift yang dibuka untuk kalangan umum. Dari menara ini, kita dapat menikmati pemandangan kota Surabaya yang indah, terutama di malam hari. Yang keempat, Masjid Islamic Center Samarinda, Indonesia. Masjid ini memiliki total luas bangunan mencapai 43.500 meter dan kapasitas yang bisa menampung hingga 40.000 orang. Isinya yang sangat strategis di sisi sungai Mahakam dipadu dengan kemegahan bangunan berkubah besar dan menara yang menjulang tinggi menjadikannya layak diberi predikat dan mak kota penghasil batu bara tersebut. Nah, menurut pengelolanya, masjid ini merupakan yang termegah dan terbesar kedua di Asia Setenggara setelah Masjid Istiqlal. Masjid Megah ini bergaya arsitektur khas Turki dengan kombinasi unsur Eropa Timur Tengah dan Indonesia. Perpaduan aneka gaya arsitektur tersebut dapat dilihat dari kubah yang mengadopsi model kubah masjid Hagia Sophia di Istanbul, Turki dan penempatan gerbang-gerbang tingginan megah ala Eropa Kuno. Ada pun desain menara terinspirasi oleh menara masjid Nabawi, Madinah. Serambi dihiasi lampu gantung kristal dan lampu dinding yang unik bertuliskan kaligrafi huruf Arab. Masjid dilengkapi elevator, lift serta jalur khusus penyandang cacat untuk memudahkan orang mencapai lantai yang lebih tinggi. Ruang utama sholat menampilkan kesan yang tak kalah megah namun menyejukkan. Penggunaan material granit pada lantai dengan pilihan warna krem muda beraksen garis vertikal hitam semakin padu dengan dinding mirap berwarna gelap. Pelafon ruang utama yang mengikuti bentuk kubah berhias lukisan garis abstrak geometris bermotif bintang dan lampu gantung kuningan yang mengililingi sisi luar lingkaran dalam kubah menimbulkan kesan megah. Menurut rencana, pembangunan Masjid Islamic Center ini merupakan tahap awal pembangunan pusat peradaban Islam di Kalimantan Timur. Diharapkan keberadaan masjid ini dapat membangkitkan semangat kebersamaan masyarakat setempat. Yang kelima, Masjid Tuan Kumizan Zainal Abidin, Malaysia Masjid Tuan Kumizan Zainal Abidin juga dikenal sebagai masjid besi yang terletak di Putrajaya, Malaysia. Masjid ini memiliki luas area dengan total 73.795 meter dan dapat menampung hingga 34.000 orang. Konstruksi masjid ini selesai pada tahun 2009 dan secara resmi dibuka oleh yang di Pertuan Agong ke-13 atau Raja dan Kepala Negara Tuan Kumizan Zainal Abidin. Terbiasa disebut masjid besi karena sebagian besar material yang dipakai untuk pembangunan masjid Tuan Kumizan ini menggunakan besi dari berbagai jenis dan aplikasi. Mulai dari material untuk konstruksi hingga material yang dipakai untuk ornamen guna memperindah interior dan eksterior bangunan masjid ini menggunakan besi sebagai material utama. Nah, dinding mihrab masjid ini dibuat dari panel kaca setinggi 13 meter yang juga diimpor dari Jerman yang terukir dua baris ayat Surah Al-Baqarah pada bagian kanan dan Surah Ibrahim di sebelah kiri. Uniknya, dinding mihrab ini tidak memantulkan bayangan dari pancaran cahaya atau lampu yang menjadikan ukiran kaligrafi ayat suci yang berwarna kemasan itu kelihatan jelas dan seolah-olah terapung di udara. Letaknya yang berada di tepian danau buatan yang sengaja dibangun mengitari kawasan Putrajaya menghadirkan keindahan tersendiri bila dilihat dari seberang atau dari kawasan danau. Refleksi bangunan masjid pada siang hari ataupun refleksi lampu-lampu masjid pada malam hari yang terpantul di permukaan danau menghadirkan keindahan tersendiri. Dan dari kejauhan, masjid ini seolah terapung di atas danau. Yang keenam, Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz, Malaysia Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz terletak di Sah Alam, Ibu Kota Negara, bagian Selangor, Malaysia. Masjid ini juga dikenal dengan Masjid Biru untuk mewakili kubah biru megah yang juga merupakan trademark dari masjid ini dengan diameter 51 meter. Masjid ini selesai dibangun pada tahun 1988 dan memiliki kapasitas hingga 24.000 jemaah sekaligus. Menurut beberapa sumber, Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz merupakan masjid dengan kubah terbesar di dunia. Hal itu karena masjid ini memiliki kubah yang menjulang tinggi setinggi 51 meter serta bergaris tengah 109 meter. Nah, kemegahan tampak dari kubah yang berwarna biru itu. Sehingga, masjid ini memiliki julukan sebagai Masjid Biru Bermula. Kubah tersebut terlihat begitu menawan lantaran di sinari cahaya lampu yang mendukung. Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz mengabdupsi gaya arsitektur Turki khas dinasti Mamluk. Hal tersebut terlihat dari kubah raksasa yang berbentuk silinder pada bagian bawahnya. Kemudian, terjadi sedikit modifikasi pada setiap pola yang menghiasi permukaan kubah. Berbentuk geometris belah ketupat dengan model selang-seling yang berwarna putih dan biru menjadi kesan modern yang timbul dari bangunan eksterior masjid. Terdapat tulisan kaligrafi indah di bawah kubah karya buah tangan Syaih Abdul Munik Muhammad Ali Al-Sarkawi, yang merupakan seorang ahli ukir kaligrafi asal Mesir. Bahan dasar kubah tersebut dari aluminium yang memiliki sifat anti-karat, sehingga daya tahan kubah tersebut mencapai lebih dari 100 tahun lamanya. Kami rasa cukup, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!